Cerapah dewasa umumnya pendiam dan seperti tidak bersuara. Namun sebenarnya mereka saling berkomunikasi melalui infrasound. Funtime with me Halo sahabat Funtime with me ID. Di video kali ini, mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hewan berleher panjang yaitu jerapah dan hewan darah terbesar yaitu gajah. Yuk kita simak videonya. Jerapah Jerapah adalah binatang dengan leher yang amat panjang. Kakinya juga panjang sehingga jerapah dinobatkan sebagai binatang darah yang paling tinggi. Warna bulunya kuning kecoklatan dengan corak polkadot yang unik. Tidak ada jerapah yang memiliki corak yang sama satu dengan yang lainnya. Karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa menjangkau makanan di pohon yang tinggi yang tidak terjangkau oleh hewan pemakan tumbuhan lainnya. Selain itu, dia bisa memandang sekeliling lingkungannya dengan lebih luas. Sehingga bisa mewastadai pemangsa yang akan datang dari kejauhan. Jerapah dewasa umumnya pendiam dan seperti tidak bersuara. Namun, sebenarnya mereka saling berkomunikasi melalui infrasound, yaitu suara yang tidak terdengar oleh teringat manusia. Taukah kamu? Jerapah hanya minum sekali untuk beberapa hari, karena kebutuhan air dapat dipenuhi dari makanan yang dimakannya. Habitat jerapah ada di Sabana dan Padang Rumput di Afrika. Jenis makanan jerapah yaitu dedaunan dan buah-buahan dari pohon yang tinggi. Gajah Gajah adalah binatang darah terbesar yang memiliki belalai yang panjang dan telinga yang lebar. Badan gajah sangat besar. Oleh karena itu, gajah merupakan mamalia yang tidak dapat melompat. Belalai gajah digunakan untuk minum dengan cara menyedot air, lalu menyemprotkan ke dalam mulutnya. Belalai gajah juga digunakan untuk bernafas seperti alas snorkel saat gajah sedang menyelam di air. Saat menyapa temannya, gajah juga menggunakan belalai untuk merangkul sebagai ungkapan kasih sayang. Kiri lain dari gajah yaitu gading. Gading gajah tidak lain adalah perpanjangan dari gigi depannya. Gajah juga menggunakan gading untuk menggali tanah, mengangkat benda, dan untuk bertarung. Tahukah kamu? Semua jenis gajah memiliki gading kecuali gajah betina yang berasal dari Asia. Habitat gajah ada di hutan hujan tropis dan tempat lain yang memiliki sumber air dan makanan. Jenis makanan gajah yaitu tumbuhan dan buah-buahan.